Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi siang waktu live streaming lewat YouTube ada gangguan teknis, sehingga audio dan sekaligus sudah beberapa share screen tidak tampil. Nah, ini adalah video offline yang saya khususkan untuk pengganti live streaming yang tadi siang. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas tentang error yang ada di Dapodik. Di mana kita sebagai pengelola lembaga pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan atau LKP, itu diwajibkan kalau mau lancar tentang komunikasi data maupun komunikasi silaturahim apapun bentuknya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hanya yang jadi kendala adalah di dalam pengisian Dapodik yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, jadi setiap semester. Di mana untuk Dapodik itu dibagi 2 semester pengisian, baik dari semester ganjil maupun semester kenap. Perlu kita ketahui bahwa semester ganjil untuk pengisian Dapodik atau update Dapodik itu diberi kesempatan mulai tanggal 1 Juli tahun yang bersambutan sampai tanggal 31 Desember tahun yang bersambutan. Sementara untuk semester kenap dimulai pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni tahun yang bersambutan. Nah ini kesempatan yang baik di semester ganjil ini. Kita akan mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan atau kendala yang kita hadapi di dalam pengisian Dapodik. Secara khusus video ini saya buat untuk menjelaskan atau menghilangkan atau menjadikan solusi kalau di dalam Dapodik kita itu muncul error kepala sekolah atau pimpinan yang belum diisi. Nah caranya sebenarnya cukup simple, namun demikian karena kita harus mengikuti struktur arahan dengan yang ditentukan SOP-nya, kalau ada kendala kita harus menghadap kepada atasan kita dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Nonformal atau PNF, Bidang Dapodik Vokasi. Hanya yang jadi persoalan di beberapa daerah itu di Dinas Pendidikan Kota masing-masing, Kabupaten Kota masing-masing, itu yang bertanggung jawab untuk pengisian Dapodik Vokasi itu karena sesuatu dan lain hal sering berganti-ganti person, sehingga kita mengalami kendalaan di situ. Nah terkait hal itulah maka saya tergerak untuk membantu rekan-rekan pengalaman di seluruh Indonesia yang terjadi permasalahan tentang mengisi pimpinan LKP-nya. Nah maka saya akan simulasi langsung saja di video ini supaya bisa memberikan pencerahan dan menjadikan solusi. Semoga bermanfaat. tanpa berlama-lama kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Ini adalah contoh Dapodik yang menjadi persoalan kita bersama yaitu di sini. di sini ada kalimat yang menjadi kendala kita yaitu tentang pengisian pimpinan atau kepala. Di sini kepala atau pimpinan tidak ada di sini. Kita perhatikan di sini. Nah ternyata way out-nya itu cukup simpel. Saya mulai menanyakan ini kepada beberapa teman rekan di beberapa LKP mulai sejak awal bulan Mei sekitar tanggal 3 Mei sampai sekarang di bulan Juni waktu itu ya. Maksud sekarang itu bulan Juni menjelang detik-detik terakhir penukupan semester genap. Itu ini belum terselesaikan. Nah lalu ternyata teman-teman bisa mengikuti langkahnya cukup simpel. Yuk kita ikut yuk. Ini perhatikan ya masih warna merah. Di sini ada apa namanya teks. Itu kepala garis miring pimpinan belum ditambahkan. Kemudian silahkan tambahkan tugas tambahan untuk PTK yang ditunjuk sebagai kepala atau pimpinan. Nah ini. Walaupun kita sinkronisasi, walaupun kita isi rombor belajar, peserta-tetik masuk, ungkap gitu ya. Kalau ini tidak hilang ya, teks warna merah, kata-kata ini, pesan ini tidak hilang, otomatis dapodik kita belum sinkron. Nah tentu dampak dengan tidak sinkronnya dapodik kita itu akan berdampak ke mana-mana yang terkait dengan dapodik. Entah misalnya, ini contoh ya, tapi banyak hal yang terkait dengan dapodik. Salah sebetulnya, kalau Anda mau mengajukan bantuan sosial bidang pendidikan, BANPER, untuk misalnya seperti PKK, PKW, dan yang lain tentu, itu dilihat dapodiknya aktif atau tidak. Begitu. Oke, lalu. Sekarang kita mulai saja. Caranya begini. Kita perhatikan di menu sebelah kiri, mulai dari atas dashboard, lembaga, sarana-pasarana pendidik, atau tenaga kependidikan PTK, peserta didik, rombor, alumni. Anda fokus di sini, di menu nomor 4, yaitu pendidik garis menang Tendik, Tendik atau PTK. Tendik itu tenaga kependidikan. Nah ini kita klik. Kita klik. Kemudian kita fokus pada PTK. Kita klik PTK. Nah PTK yang di tempat Bapak-Ibu, yang dipasrai sebagai kepala, itulah yang akan kita tunjuk sebagai pimpinan atau kepala di LKB kita. Silahkan Anda masuk siapapun yang Anda pilih. Contoh di tempat saya di sini. Ini saya pilih sebagai pimpinan. Maka Anda klik detail. Di sini ada detail. Klik detail. Maka di sini ada detail tentang PTK kita. Mulai alamatnya, data pribadinya, dan seterusnya kepegawiannya. Maka selanjutnya Anda pilih menu yang di sini. Mulai ada anak, beasiswa, buku, diklat, karya tulis, kesejahteraan, tunjangan. Nah inilah, Anda klik tugas tambahan. Anda klik tugas tambahan. Tugas tambahannya adalah sebagai pimpinan. Jabatannya, Anda klik kalau belum, kalau belum ya ditambahkan tugas. Lalu pada kolom jabatannya diisi pimpinan. Dalam satu minggu itu berapa jam diketikkan di sini. Kemudian diketikkan nomor surat keputusannya. Tentu surat keputusan ini benar-benar Anda buat dalam suatu lembar disimpan yang rapi sebagai arsip. Supaya nanti kalau pada waktunya harus disertakan, kita tinggal scan. Nah yang jadi persoalan adalah di dalam pengisian kolom TST. Teman, sangat disayangkan kenapa di website Depodik ini tidak diberi catatan TNT itu apa, TST itu apa. Itu yang jadi kendalaan di situ. Nah, penuh Anda ketahui bahwa TNT itu bahwa yang bertugas sebagai pimpinan ini terhitung mulai tanggal berapa. Sedangkan ini TST itu terhitung selesai tanggal berapa. Nah ini jangan diisi. Atau kalaupun Anda isi, diisi minimal ya dua semester itu aman. Tapi yang paling aman ini dihapus saja. Jadi ini lewat edit ya. Ini ada menu edit seperti gambar pensil. Kita edit. Kemudian ini ya TST ini yang jadi kendalaan. Sedangkan TNT silahkan. TNT harus diisi ya. TNT harus diisi. Sedangkan TST sebetulnya ya harus juga harus diisi supaya nanti tidak terjadi pimpinan seumur hidup. Namun kita cari celah di software aplikasi Dampodik ini. Ini kita tidak usah isi saja. Ini tanggal kita kosongkan, ditekan tombol delete. Maka jadi di bulan ini juga di delete menjadi MM. Sedangkan tahun di sini kita delete menjadi Y. Sudah, ini sudah diisi termasuk. Walaupun tidak diisi. Ini celah ya. Kita pakai celah ini kita simpan. Sudah, selesai. Buktinya apa? Buktinya kita tutup, kita masuk ke menu dashboard. Kita klik ya. Jireng-jireng. Oke, hilang ini sudah. Aman kita sudah. Begitu kira-kira. Oke. Selamat mencoba. Selamat berkarya untuk memajukan pendidikan di bidang fokasi pada kursus atau lembaga Anda masing-masing. Silahkan kalau Anda suka dengan apa yang baru saja saya sampaikan. Silahkan like ya. Like and share video ini supaya banyak pengelola yang lain juga tercerahkan. Saya tentu akan sangat bahagia dan gembira. Bangga juga kalau Anda memberi sumbangan saya dengan subscribe. Oke, begitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya, Master Santo dari LP Kongs untuk komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.